Intro Suatu hari Rasulullah bertemu dengan seorang Arab Baduy Beliau lalu segera mengambil kesempatan untuk mendakwahinya Nabi Muhammad pun memanggil si pria Baduy dan berkata Wahai orang Baduy, engkau hendak kemana? Sapa Nabi? Orang Baduy itu pun menjawab pulang ke rumah, ujarnya singkat Rasulullah kemudian bertanya lagi, apakah kau ingin kebaikan? Pria Baduy itu pun penasaran, kebaikan apa? Nabi Muhammad lalu berkata, engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Dan bersaksi bahwa aku adalah utusannya Arab Baduy itu pun tak lekas bersyahadat Ia tak mudah percaya meski yang diajak bicara adalah Al-Amin Ia lantas menanyakan sebuah bukti ataupun saksi Siapa yang menjadi saksi atas apa yang kau katakan itu? Tanyanya Pohon ini, Rasulullah menunjuk sebuah pohon Ada yang berpendapat bahwa itu adalah pohon kurma Pohon itu berdiri tegak di atas akarnya, di tepi sebuah lembah Begitu Rasulullah menunjuknya, pohon itu tiba-tiba bergerak Dengan ajaib, pohon kurma itu berjalan menuju Rasulullah kemudian berhenti tepat di hadapan Nabi Muhammad Pohon itu pun kemudian merunduk di hadapan Nabi Muhammad Rasulullah lalu meminta pohon tersebut untuk bersaksi tiga kali sebagaimana sabda beliau Yakni bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Dan Muhammad adalah utusan Allah Pohon itu pun melakukannya Ia bersyahadat tiga kali Setelah itu, Rasulullah menyuruh pohon itu kembali ke tempatnya Ia menuruti dan berjalan kembali ke tepian lembah Arab Baduy yang menyaksikan begitu terkejut Ia menyaksikan keajaiban mukjizat Rasulullah dengan mata kepalanya sendiri Pria Baduy itu pun kemudian bersyahadat di hadapan Nabi Saat itu juga, kisah tersebut diketahui dari beberapa hadit Salah satunya hadit dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Atir Mitzi Terima kasih telah menonton!